Oke, balik lagi di channel Youtube Jagon Helm, bareng gue Radityan Nari, sekian lama, ini yang ditunggu-tunggu Sebenernya, udah bisa dibilang sih, gue mau bang Semi dapet bocorannya dari tahun lalu, sebenernya Ini adalah tipe terbaru dari JPX, yang biasa JPX kan ngeluarin kalo gak motocross Ataupun helm-helm retro-nya yang JP Signature gitu-gitu, atau JP Series, pokoknya yang ngecatoknya Sekarang akhirnya mereka ngeluarin tipe full face, namanya adalah JPX Storm X819 Kalo seri dulunya, X818, alias di samping gue nih, ini bisa dibilang kayak penerusnya gitu Penggantinya dari seri yang lama, dan tipe-nya ini adalah full face Dan ini ada yang istimewa nih, dari helm ini nih, ntar bakal gue jelasin Dan istimewanya lagi, selain itu apa bang? Pertama, nih, dapetnya yang tas, sarungnya, udah bukan sarung biasa lagi Nah, yang kan dapet yang tas, bisa kepake lagi jadinya Terus, manual book Manual book-nya sih, oh gak ada stikerin, tapi gak tau deh Kira-kira kedepannya bakal dapet stiker atau enggak Nah, itu aja di pembeliannya Eh, motifnya lupa bilang, motifnya, warnanya Ini yang abu-abu polos Jadi belum ada motif Mungkin karena ini perdana juga kali ya Dan emang kita baru kedatangan unitnya yang warna abu-abu polos aja Kira-kira kayak gimana si JPX Storm ini Oh, ada dua lapisan Lapisan pertama, tasnya Lapisan kedua, sarung warna budi Dan ini dia JPX Storm X809 Ada kemiripan sih, antara kedua ini Karena ini kan versi Lapman-nya juga Ini kan versi baru Cuman yang pasti Ini kalau gue ngomong sekilas ya Gedenya Lebih gede yang seri baru sih 819 ini Tapi overall gue suka sih desainnya Ini lebih kayak helm full face buat motor naked sih menurut gue Karena bagian mulutnya tuh dia gak rata Kalau yang kayak seri lama kan dia kayak full face gitu Kacanya rata lurus doang kan Kalau dia kayak dikasih nancak dikit gitu Kayak dikasih ibaratnya kayak hidung tambahan Ini kalau kayak gini ngingetin gue kayak helm Amerika Kalian tau gak lah Yang lagi rame, viral rame Akhir-akhir ini Tau lah merk apa Mirip-mirip kayak gitu Jadi kalau lihat secara langsung desainnya Gue ngerasai sih gitu Lebih kayak ini helm full face Tapi buat motor naked sih Lebih cocoknya ya Tapi ya gak menutup penggunaan juga Buat dipakai di helm Eh di helm Di motor sport juga cocok Kurang lebih gitu sih Iya sih keukuran batok Iya Lebih gede yang seri baru Dibanding seri lama Terus untuk desainnya Hmm ini jelasnya sih JPEX banget nih Dia emang bukan yang apa ya Yang kayak memanjang Yang kayak dikit-dikit Dikasih spoiler Dikasih-ikasih si apa itulah Pokoknya kayak helm-helm sekarang Enggak Kalau ini sih emang lebih JPEX banget nih desainnya Mereka tetap pertahanin Yang ibaratnya tuh Kalau dari depan Atau dari samping Temen-temen tuh kayak ngeliat helm full face biasa Tapi kalau ngeliatnya dari belakang Ke sisi belakang ya Atau dari tengah ke belakang Itu ibaratnya tuh kayak helm motocross gitu Ini yang dipertahankan dari si JPEX sih Kan emang mereka terkenalnya juga di tipe motocross Nah mereka mencoba sesuatu yang baru nih Pembaruan Mereka bikin helm full face Pengganti si storm yang lama Terus emang apa bang istimewa? Istimewanya adalah ini helm lokal dengan bahan ABS Yang sertifikasinya itu udah SCE Wah SCE tau kan artinya? Itu ada sertifikasi untuk di Eropa Sono Berarti gak main-main nih Kalau udah SCE nih Harusnya jauh lebih safety dibanding DOT Dan dari beratnya gue ngerasa emang sih Waktu dipegang aja Wih lumayan loh Terasa gitu Dan tebal bahannya juga emang Beda gitu Gak kayak termoplastik biasa Karena ini kan ABS Terasa gitu sertifikasi SCE nya Boleh-boleh Gue penasaran ya sih Ternyata kalau ditimbang berapa Tapi kalau menurut data sih Untuk yang size L ini 1550 Lumayan juga Kayak helm fiberglass nih beratnya Boleh-boleh-boleh Terus apalagi bang yang spesial Yang spesial adalah Di pembeliannya Temen-temen udah include Dapetnya itu dark visor Dan sudah flat Jadi buat yang pengen clear Gimana bang? Mungkin clear nya Entah nantinya di motif lain sih Gue kurang tau Atau mungkin harus dibeli terpisah juga Gue kurang tau Yang pasti kalau di warna abu-abu ini Temen-temen dapetinnya itu Sudah langsung dark visor Dan Untuk di beberapa tipe pembelian Di JPEX Storm yang 819 itu Temen-temen bisa dapetin Viser Iridium nya Maksudnya dapetin gimana bang? Jadi di pembelian itu Temen-temen bisa milih Mau pilih viser yang dark Atau tipe yang Iridium Jadi pilih salah satu gitu Dan untuk sementara ini sih Kita baru dikasih sample Iridium nya Baru warnanya ada dua nih Yang satu Merah Merah-merah gold Ini ngingetin gue kayak Viser Agi V sih Kayak yang Helm Itali itu Mirip Merah-merahnya Dan yang satunya ini gold Terus ada Agak kebiruan sama keijuan Tapi lebih cenderung gold sih Itu warnanya Keren sih Iridium nya gue suka Tapi Semoga aja ke depannya sih Gue menunggu warna biru dan silver Dari JPEX Semoga aja ke depannya dibuat juga Karena itu warna biru Sama warna silver itu biasanya favorit Sama yang merah ini juga favorit sih sebenernya Nasar nih bah Gimana kalau dipasang disini ntar Ya buat cinematic aja Tapi sekarang kita fokus ke helmnya dulu Si Storm X819 ini Secara fitur Ini kurang lebih sih Udah hampir lengkap ya Hampir Tapi memang ada satu fitur yang masih belum ada Di Storm ini Yang gue harap nanti ke depannya dibuat juga oleh pihak JPEX Tapi Ya gak masalah lah Gak ada fitur itu Emang itu sih emang fitur yang sebenernya untuk helm banget sih Kurang lebih seperti ini detailnya Dari penampakan helm JPEX Storm Ventilasinya ada di atas dua Di mulut satu Terus di belakang ada satu Dia Jumlah ventilasi dia emang gak terlalu banyak Tapi tadi gue coba bongkar-bongkar Lobangnya gede-gede Dan kurang lebih semua sisi ventilasi dari si JPEX ini Temen-temen tuh bisa buka tutup Sampai yang belakang-belakangnya juga Tuh bisa dibuka tutup Kalau di bagian mulut Dislide aja kayak biasa Dan waktu gue cari Atau gue coba bedah-bedah helmnya Itu pembuangan anginnya Dialirinnya ke depan nose guard sini Jadi bukan langsung ke depan muka Emang enaknya kalau dialihin ke nose guard sini Ini yang pertama itu meminimalisir embun Waktu udara dingin Terus sama meminimalisir kerikil Yang kena ke mata Itu Enaknya kalau dialihin ke atas gitu Terus visor juga sudah flat Dan ini bentuk visornya out the box banget sih Gue suka nih Kalau helm-helm pada umumnya kan Biasa paling cuma lurus Lurus Atas bawah lurus Tapi kalau ini kayak dikasih lekukan gitu Ditarik garis kesini Ke bawah dikit Baru ke atas lagi Naik Jadi ini desainnya emang Gingelat sih Ini street factor banget Bener-bener kayak Peruntukannya buat motor street factor gitu Motor naked Dibanding buat sport Di bawah juga ada lekukan lagi Bagian depan Oh iya tuasnya ini di tengah Kalau teman-teman dari tadi nyariin Bang itu tuas visornya dimana Ada di tengah Dan lumayan lebar tuasnya Dan ada semi visor locknya juga Nggak yang terlalu ngunci banget sih Tapi ya lumayan lah Terus ini ada kayak apa ya Gue bingung nih Nyebutnya apa ya Kayak ada gerigi-gerigi gitu Di visornya Gue nyebutnya apa nih Gue bingung nih Gerigi-gerigi Kayak apa ya Mungkin kayak pemanis doang sih Gue kurang tau nih Untuk yang gerigi ini Kira-kira fungsinya apa ya Mungkin nanti Kalau di road review Bakal kerasa kali ya Apa sih fungsinya gerigi-gerigi ini Atau mungkin pemanis doang Atau memang ada fungsinya Seputaran angin atau apa ya Gue belum tau kalau itu Terus udah ada push pinnya juga Tapi belum top ya Masih push pin Biar bisa ditaruh tier off Dan tier offnya itu Bisa pakai punya NHK Yang ukuran 30 Tadi kita udah nyoba riset-riset Nyari tau Ini pin locknya kira-kira Pakai pin lock siapa ya Ternyata bisa pakai punya NHK Yang ukuran 30 Terus ini single visor juga ya Bukan double visor Emang kalau penampakan sekilas Waktu pertama ngeliat Temen-temen mungkin ngiranya Ini lamp double visor ya Tapi enggak Ini single visor Memang batoknya aja Yang lumayan gede terlihatnya Dan sudah glasses fit juga Sudah ada di bagian depannya Sudah ditandain Terus untuk bukaan visornya Lumayan banyak nih Ada berapa bukaan nih Dan termasuk alus sih Dan masih yang bukaan gerigi juga Dan kalau temen-temen Ngebukanya sampai yang ke atas banget Dia kayak ada locknya gitu Kalau masih di tengah-tengah gini Ini kayaknya enggak terlalu ngelock Tapi begitu sampai yang paling atas banget Itu ada locknya Dan ini kuat banget Nggak bakal turun Terus secara vision sih Keliatannya lumayan luas sih Ini nose guardnya minimalis banget Kecil banget Emang karena dia udah ada desain ke atas gini sih Nukik Jadi ya emang nose guard juga Nggak usah tinggi-tinggi lah Karena udah ada desain Nukik gini Terus di bagian bawahnya Nah emang tadi yang kurang apa bang Yang kurang tinggal emergency quick release aja sih Sebenernya Karena secara sertifikasi dia udah SCE Tali pengunci udah double D-ring Sebenernya Kalau pengen lebih manis lagi sih Quick release sih Biar lebih manis aja Tapi ya kita lihat aja ke depannya Apakah pihak JPEX akan memberikan quick release Di tipe storm yang kali ini Sudah ada chain curtain aja Juga atau chain guard Terus sudah ada lubang intercom Yes Lubang intercom Dimana itu adalah fitur yang penting Untuk helm jaman sekarang Penting banget Karena sudah banyak yang pakai intercom Terus yang gue suka lagi Dari desain busanya tuh Dia dikasih list-list merah Yang kasih kesan mewah gitu deh Terus dia sih Nggak ngasih banyak ini ya Kayak kulit-kulit gitu Kayak di pabrikan lain Tapi kalau dia cenderung Lebih dominan Kayak ngasih kain aja Dan untuk kulit yang bagian bawah sini Ini bukan yang kulit Cuma monoton kulit doang Dia kayak ada motif Kayak dirajut gitu deh Asik dong kulitnya Terus kalau ngeliat dari kualitas kulitnya Baru ngeliat aja sih sebenernya Gue kurang tau ini untuk kulitnya Apakah sintetis atau kulit asli Cuman kalau yang gue perhatiin sih Ini kulitnya kelihatan sih Jauh lebih awet Dibanding kayak kulit-kulit helm pada umumnya Terus di bagian double deeringnya Dia kancingnya dikasih dua nih Uniknya Tuh Kenapa dikasih dua gini ya Mungkin kayaknya sih Ini emang di storm yang lama juga Sebenernya dikasih dua gini Bisa dibilang ini kayak cadangan sih Kalau gue ngeliatnya Emang kalau pemakaian misalkan udah lama Minusnya double deering itu adalah Di bagian kancingnya Biasanya dia akan copot Ataupun hilang Tiba-tiba di jalan Biasanya itu dia alamin bikers Nah mungkin dari situ JPX memikirkan gimana Kalau kita kasih dua Kancing aja Sekalian Jadi kalau misalkan hilang Masih ada cadangan nih Satu lagi Gitu Tali penguji double deering loh Pantes bisa ECE Gila-gila-gila Oke Sekarang gue mau nimbang Berapa nih kira-kira beratnya Kalau menurut data Gila berat banget Setara fiberglass Tapi disini akan gue tes Berapa kira-kira beratnya Kalau menurut data Oke Sudah dari nol Bang ini Batoknya ada berapa ya Kayaknya satu doang ya Ukuran batok ya Cuma satu ya Only satu Jadi untuk ukuran L M Ataupun XL Dia nggak terlalu Ngaruh banget Di berat Karena batoknya Cuma ada satu ukuran Tapi yang depan gue Ini ukuran L Emang kerasa berat sih Dipegang Ini setara Heron fiberglass 1640 Tapi justru itu Yang bisa dibilang Ini sih faktor Yang bikin dia bisa Sampai sertifikasi ECE Karena itu Bahannya emang lebih tebal Dibanding termoplastik Biasa sih Hmm Sama ukuran batoknya Emang lumayan gede Kira-kira gimana ya Kalau dipakai Di postur kurus Kayak gue kayak gini Postur badan yang slim Apakah cocok Coba temen-temen nilai ini Kira-kira cocok Tidak Oke Sudah pake balak lava Sekarang Penentuannya Gimana Kalau dipakai Di postur badannya gurus Karena ini batoknya lumayan gede nih Kalau gue ngeliat sekilas Kayak RSV FF500 Gede batoknya ini Hmm Hmm Aduh Balaknya longgar lagi Ya abaikan balaknya ya guys Balaknya lagi yang longer Oh Ternyata waktu dipakai Berarti gak kerasa Ini ngengetin gue Sama helm Sumpah-sumpah Yang gue kemarin nih CGP Prime Iya Waktu dipakai Gak kerasa berarti Oh Kebayang Kebayang Nikit Jadi penasaran Pengen road review Kira-kira gimana Feelnya Dan kacamatanya Apakah sesuai Karena sudah ada tagnya Ya Gampang sekali Saudara-saudara Masuknya Tidak ada gangguan Sama sekali Sesuai dengan tag Glasses fitnya Nah Penampakan ini Gimana menurut kalian Apakah gede Di gue Kegedean atau enggak Coba kalian nilainya sendiri Depan Samping Samping Belakang Ini kalau gue liat Ekspresi bangsa ini Di belakang kamera Ini gak gedean Artinya Gimana menurut kalian Untuk di postur badan Yang kayak gue gini Apakah kegedean Kurang lebih Itu dia Oh iya Tadi Sebelum penutupan deh Buat yang bertanya-tanya Bang Pfizer Darknya gelap gak Gelap gak Gelap banget Gue akuin Gelap banget Dan sedikit Biru Dikit Tapi gak biru-biru banget sih Jadi ini kalau dipakai siang Jadi lebih adem Dibanding kayak Dark-dark Biasa Dan kalau gue perhitungin Kurang lebih Darknya 70% Ini Kalau buat malam gak rekomen Jangan Kalian cari visor clear-nya aja Kalau emang Peruntukannya kira-kira buat malam Gue saran Darknya jangan dipakai Ini gelap banget Atau mungkin bisa iridium Untuk iridiumnya sih Yang depan gue saat ini Untuk yang warna gold Sama merah Ini sih gak gelap-gelap banget Ini ibarat itu kayak visor clear Tapi dikasih warna iridium ya Jadi kurang lebih Ini 40% lah Ini terang banget Dipakai siang juga masih terang banget Iya tuh Di matahari juga Iya masih enak Tapi Buat temen-temen yang mau beli iridiumnya Ini dalamnya Kalau yang merah Dalamnya warnanya merah Untuk yang gold Dalamnya warnanya biru Tuh Iya sih Kurang lebih Boleh-boleh-boleh Ini kalau pakai malam sih masih kelihatan Kalau iridiumnya Tapi kalau yang darknya tidak rekomendasi Gelap banget Jangan deh bahaya Nah itu deh Kurang lebih Untuk si JPEG Storm Kali ini Dan buat temen-temen yang mau beli Yang versi visor darknya Yang pasti ini lebih murah Beda 40 ribu Atau 50 ribu Gue lupa Pokoknya segituin dah Antara yang visor dark Sama iridium Itu serisi harganya beda Dikit doang Tapi pilihan balik ke temen-temen Kalian lebih suka yang mana Lebih pengen pilih visor dark aja Atau yang iridium Itu balik ke kalian Dan kurang lebih Semuanya udah gue bahas Bahan dasar Hmm gede batok juga udah Beratnya udah Sertifikasi udah Nah balik ke temen-temen sih Tapi kalau gue boleh saran sih Karena ini batoknya lumayan gede ya Buat postur badan kurus Lebih baik temen-temen Pake jaket deh Biar gak kebanting banget Karena gue tadi ngeliat ekspresi bang Semi Di belakang kamera Kocak nih Oke kebayang-kebayang Berarti emang kurang cocok Buat yang badan kurus nih Ini peruntukannya Buat yang badan-badan gemuk nih Oh iya hampir kelupaan Kalau semisakan temen-temen Ada yang tanya Bang itu fittingnya gimana Ini fittingnya sebenernya True fit Cuman karena kebetulan unit Yang dateng baru size L Jadi Ya mau gak mau gue pake yang L Sebenernya tadi kegedean sih Tapi kegedean aja Gue udah bisa ngebayangin Uh lumayan enak ternyata Boleh juga nih Jadi penasaran Pengen road review Kira-kira gimana Ke road reviewnya Tunggu aja nanti Di next video Oke Kurang lebih itu dia Untuk unboxing kali ini Seri terbaru dari CJPX CJPX Tipenya adalah Storm X 819 Buat temen-temen yang mau mumpir ke toko Pengen liat CJPX ini secara langsung Bisa dateng aja ke Galaxy Bakasi Selatan Atau yang pengen beli Tapi rumah kalian jauh Bisa pake marketplace Atau online shop Silahkan klik di deskripsi bawah Nanti langsung dialihin ke marketplace kita Gue Radu Viat Nari Kita ketemu lagi di video unboxing selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya